Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming Jadi seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas untuk update event yang ada di Mobile Legends Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan update update terbaru dari channel Sena Gaming Oke teman-teman, mari kita ke intik videonya Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas untuk lanjutan dari event Minotaur Horn Jadi di mana untuk event ini telah beberapa waktu yang lalu telah dimulai di original server Jadi di event ini teman-teman kita mengumpulkan yang namanya token Minotaur Horn Jadi di situ kita harus menyelesaikan beberapa misi Yaitu kita cukup login, lalu menangkap satu pertandingan di klasik ranker dan roll Lalu mainkan dua pertandingan bersama teman di klasik ranker dan roll Dan share hasil pertandingan kita ke Metros ya teman-teman ya Jadi untuk misinya ya tidak terlalu sulit lah ya teman-teman ya Jadi seperti biasa kita hanya cukup login, bermain dengan teman kita dan kita share hasil pertandingan kita ya Dan dari misi-misi tersebut teman-teman kita bisa mendapatkan yang namanya token Minotaur Horn ini ya Jadi di sini bisa kita lihat untuk tokennya yang bergambar tantuk itu ya Jadi dalam setiap hari kita bisa mendapatkan token tersebut maksimal 5 buah token teman-teman Jadi untuk misinya itu setiap hari di research ya Jadi apabila dalam satu hari kita telah menyelesaikan semuanya Maka kita bisa mengumpulkan token tersebut di besok harinya lagi ya teman-teman ya Jadi untuk token ini bisa kita claim setiap hari ya Dan maksimal kita meng-claim 5 buah token teman-teman Oke disini kita claim untuk token-tokennya ya teman-teman ya Dan dari token-token tersebut teman-teman kita bisa menukarkannya dengan item-item gratis ya Di fitur penukaran disini ada namanya Redem Skin dan Hero gratis teman-teman Jadi disini ada 2 peti yaitu peti skin dan peti hero teman-teman ya Dari peti skin ini kita bisa mendapatkan skin Gatuk Kaca Arahat King Lalu ada skin Hanzo, The Valley Phantom ya Lalu ada skin Carry, Rising Star dan skinnya Digi dari Vigioner ya teman-teman ya Jadi untuk satu peti itu berjumlah sekitar 45 token teman-teman Dan disini saya sudah memiliki 47 token ya Jadi saya sudah bisa untuk menukarnya dengan satu peti ya teman-teman ya Jadi disini bisa kita tukar dengan satu peti apakah itu peti yang skin atau yang peti hero teman-teman Tapi disini saya sih kemungkinan akan mengambil yang peti skin ya teman-teman ya Karena kalau untuk hero-heronya disitu saya kebanyakan sudah punya ya Jadi disini untuk peti hero-heronya itu kita bisa lihat ada hero Velerik Lalu hero Paramis, Lapu-Lapu dan Pale teman-teman Jadi untuk semua hero itu saya sudah punya ya Jadi tidak perlu lagi kita tukar ya Jadi kita ambil yang peti skinnya teman-teman Lalu disini juga ada beberapa item yang bisa kita dapatkan ya Dengan cara kita menukarkan token-token Minotaur Horn ini Yaitu ada Magic Dash, Pragment, ada BP dan ada Small Emblem Pack teman-teman Jadi itu biasa kita gunakan untuk kita menukar dari sisa-sisa token kita yang tidak digunakan teman-teman ya Oke mari kita lihat ya teman-teman ya Untuk skin dari Gatot Kaca Arhat King ya Karena itu skin yang sebenarnya saya incar ya Karena skin ini dia skin apa ya Skin yang kita tidak bisa dapatkan di shop ya teman-teman ya Jadi ini adalah skin event ya Jadi dulu ada waktu perilisan skin ini dia ada seperti event gitu ya Namun waktu itu saya tidak mendapatkan skinnya ya teman-teman ya Jadi masih belum punya sekarang Kalau untuk skin spark ini saya ada ya Tapi disini berbeda sih Walaupun untuk skin spark dan skin Arhat King itu agak sedikit mirip ya Walaupun hanya berbeda warna dan berbeda sedikit lah ya Namun untuk gaya dan penampilannya sama sih Namun kalau menurut saya untuk skin Arhat King ini lebih keren teman-teman Oke mari kita ke eventnya Disini kita akan melakukan penukaran ya Atau kita ridam skin untuk petinya Dan semoga mendapatkan skin Arhat King ya teman-teman ya Karena saya pengen sekali sih untuk skin itu Oke disini saya sudah tukar Maka langsung kita buka saja ya Dan kita lihat apakah kita mendapatkan skin Gatot Kaca Oke teman-teman Jadi disini saya mendapatkan skin Hanzo ya The Falle Phantom Jadi ini adalah skin normal ya Bukan skin Elite Jadi ya tidak sesuai dengan harapan sih sebenarnya Benar saya pengen skin yang Gatot Kaca ya Karena itu labelnya label Elite ya untuk skinnya Namun disini saya mendapatkan skin Hanzo teman-teman Yaitu skin The Falle Phantom Dari pembukaan peti saya ya Peti skin chest tersebut ya Oke kita lihat dulu untuk skin yang kita dapatkan teman-teman Nah ini dia untuk skinnya ya Ya tidak apa-apa lah ya Lumayan lah ya Karena untuk Hero Hanzo saya masih belum punya skin apa-apa ya Jadi disini ya lumayan lah Jadi kita sudah mempunyai untuk skin Hanzo Lumayan ya Nambah stat juga ya Oke teman-teman Jadi itulah dia untuk tipen Minotaur Horn Yang dimana kita cukup mengumpulkan token Dan dari token-token tersebut Kita bisa menukarkannya dengan peti hero dan peti skin ya Dimana kita disitu bisa mendapatkan skin gratis dan skin hero Jadi bagi teman-teman yang belum menukar untuk segera ya Menukar untuk mendapatkan skin hero gratis teman-teman Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Kita ketemu lagi di video yang lainnya Bye-bye